Oh apa sih cewek apa ibu-ibu gitu ya, cewek lah setengah tua, dia kan janda tuh Janda beneran, jadi kenapa gitu janda itu Dia janda gak tau kenapa kan kita lagi jam kerja, jatuh Dia jatuh lah tiba-tiba jatuh Teriakan pada kaget ya Teriakan pada kaget ya Teriakan orang kawan-kawan ngomong kasar ya Tapi penungguhnya gak suka sih Kesurupan lah dia tuh ya Kerja juga kita lanjut ke kerja Ada lagi yang jatuh Ada lagi yang syurupan Nanti ini temen-temen itu yang dikatakan syurupan masal Mungkin itu ya temen-temen ya Ada lagi nih yang syurupan lagi gitu ya Terus abis itu syurupan itu diobatin lagi gitu ya Dibawa lagi nih Abis itu belum sempet diobatin Ada lagi, ada lagi Kan yang obat diobatin Jadi masal Ada panik semua ini Kayaknya anak-anak ini Waduh kacau ini Surupan masal ini gedung A sama B Oke temen-temen Ketemu lagi di channel ini Di channel Wang Sultan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Saya kedatangan subscriber saya Subscriber saya ini Dari jauh-jauh dia Ingin apa namanya Menceritakan Tentang hal-hal yang Pernah dialami oleh Dia gitu Jadi dia pernah Apa namanya Melihat makhluk asal Jadi teman-teman Jadi dari Narasumber kita ini Dari jauh itu Dari mana mbak Dari Gunung Putri Dari Gunung Putri itu Bogor ya Kalau boleh tahu siapa namanya mbak Saya Wita Jadi mbak Wita ini Tinggalnya di Gunung Putri Bogor Jadi langsung aja nih teman-teman Gimana keseruannya nih Mbak ini pengen cerita itu Tentang wasabang asrah gitu Jadi gimana mbak itu Cintanya itu mbak Iya Tama-tama itu Saya berhulus nih Mulamat Mulamat Pakai surat Kulusan SKL Kan kita belum berpijasa Saya berhulusan Saya berhulusan Teman-tama saya nih Yang ngelamat Di daerah Nanggewer Nah itu ada Bukalau Di daerah mana mbak Nanggewer Nanggewer itu di daerah mana tuh Daerah Masih bogor juga kali ya Masih bogor Oh ya Di Nanggewer Petenya itu Gak bisa disebutin ya Produksinya Colkan buat listrik-listrik Atau bisik Lagipun ya Kita datang Lama Kita ngasih surat Lama rani Kedua Ikutin Persyaratannya Kayak dites Apa Gitu Terus hari itu juga Kita disuruh Kerti itu Terus kita disuruh Ini dulu Lihat-lihat Situasi Di pabriknya Gimana Colang-olangnya Disitu Oh gitu Tapi bangunannya Kayaknya Kayaknya udah lama gitu Oh gitu Kayaknya itu Baru disitu Bangunannya udah lama Mas kita ngomong Kamar mandi nih Kan waktu itu juga kerja Kita mau kamar mandi nih Ambil-ambilan Dan terikat saya takut Gak tau juga Disitu Kamar mandi juga udah Kalau mati ya Yang satu itu Udah kayak kotor Terus Kayak udah lama gitu Bangunannya Lama gitu Angkat teman Bangunannya itu Benar kotor gitu Seram gitu Gitu Jadi kayak gak mau gitu Jadi kayak yang gak jadi Kayak ada yang ngeliatin Jadi Apa Waktu kebelet pipis Kayak gitu ya Kebelet pipis Jadi Kebelet pipis Kita berpucing gitu ya Pas ngeliat bangunannya Jorok lah gitu Temen-temennya Oh betul Jadi Tengah jadi Bisnis Gak tau nih Batu Jutahkan dah pakai batu Gitu Lantemin batu gitu ya Yang bisa Iya Sudah tuh Saya bilang Tengah yang gak jadi Gitu Sudah baik lagi kerja Sudah waktu itu Sudah jam pulang Kita pulang nih Esokan harinya Subuh-subuh nih Sewek Atum saya Ini Mel Mau diterusin gak ini Kan dia juga ragu-ragu ya Saya juga ragu-ragu Masalah gaji juga kan borongan ya Oh gitu Iya Lagu juga borongan Set WA Dia juga ragu-ragu kata saya Jadi coba dulu aja Sebulan Kata aja ya Udah kita paginya berangkat nih Jam Jam 6 Kan nyampisannya jam 7 Udah tuh Kerja kayak biasa Borongan-borongan Kita jalanin Ya Liatnya emang sebulan sih Selainnya kan Diringnya kan Borongan ya Udah Kerja kayak biasa Seminggu Dua minggu Gak ada apa-apa nih Kerja kayak biasa Ketiga minggunya Ada tuh Apa sih Cewek Apa ibu-ibu gitu ya Cewek lah setengah tua Dia kan janda tuh Janda Janda Kenapa gitu Janda itu Dia janda Gak tau kenapa Kan Kita lagi Jam kerja Kerja tuh Dia Jatuh Tiba-tiba jatuh Tiba-tiba jatuh Jatuh Teriakan pada Kagep Pada kagep Oh ada apa Ada apa Keseluruhan ya Keseluruhan ya Keseluruhan ya Kaget Pada kagep Pada dikerubungin kan Ada apa-apa Gak saya kan Terut Takut Kayak gitu Terus Itu yang Kayaknya cewek gitu Katanya Cewek masukin ya Perempuan Kalau itu dia Katanya jangan berisik Boleh kerja Cuma Jangan berisik gitu Itu orang suka Ini Apa sih Latahnya Suka jorok gitu Jadi orang itu Jadi dia Si teteh itu Jadi ditanya Keseluruhan Gara-gara Dia Sering ngomong jorok Gitu Ketirak-gitir Suka Mungkin Banyakan Orang Ngomong Kasar Ya Kali penemunya Gak suka Keseluruhan Dia Misal Minta Kopi Dia Kalo Bisa Keseluruhan Itu Minta Kopi Gitu Terus Yang bilangin Boleh kejari Jambat Jaga Tapi Di sedia Itu Waktu itu Terus Karya Disembuhin Ada yang Nembuhin Dari karya Situ Gitu Ada Kakek Kakek Juga Kama Kususus Itu Terus Habis Setiap Keseluruhan Dibawalah Dia Kalo Ini Keluangan Security Diabung 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 Yang Kita Lanjut Kerja Ada Lagi Yang Jatuh Ada Lagi Yang Dikatakan Keserupan Keserupan Masal Mungkin Ada Lagi Keserupan Lagi Terus Abis Itu Keserupan Itu Diobatin Lagi Dibawalah Lagi Itu Belum Sebet Diobatin Ada Lagi Yang Membagi Masal Dibawalah 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 Panik Semua Ini Kayaknya Anak Ini Waduh Kacau Ini Surupan Masal Gedung Sama Keluar Jangan Kerja Dulu Pada Keluar Makin Banyak Yang Keserupan Saya Sama Teman Saya Sudah Takut Emang Agak Mau Sore Mau Jam Pulang Terus Ada Lagi Keserupan Di Luar Juga Masih Ada Keserupan Sudah Tuh Akhirnya Disembuhin Udah Tuh Semua Kita Baik Lagi Kerja Terus Ada Lagi Kamar Mandi Dia Lihat Sesok Apa Gitu Takut bawa di kamar mandi apa sosoknya seperti pelukun atau itu dilatakan tutupan lagi juga disitu kalau menurut pandangan saya gini teman-teman persaingan mendagang itu di tempat kita itu sangat ini benar-benar keras ya teman-teman jadi mungkin ada sesuatu juga yang kiriman dari perusahaan yang berdekatan dengan dia jadi perusahaan itu apa? produksinya listrik-listrik jadi di samping-samping itu ada perusahaan-perusahaan lain gak? ada, ada perusahaan lain di samping, di depan juga ada perusahaan oh iya bisa juga teman-teman makanya bisa seperti itu kalau menurut ini yang saya gitu ya menurut pandangan saya ini kayaknya saingan bisnis gitu jadi dari perusahaan-perusahaan terdekat itu tidak suka dengan perusahaan yang Mbak ini tempatin disitu gitu jadi persaingannya itu gak apa namanya ya gak bagus lah gitu ya saingannya itu gitu jadi mengirimi sosok-sosok asrah yang bisa membuat si karyawan itu gak betah gitu akhirnya Mbak ini sampai berapa lama kayak disitu Mbak? iya cuma sebulan cuma sebulan cuma sebulan dong itu selalu keluar gitu karena takut ya takut serem karena ini ya gitu banyak-banyak sering kesurupan itu ya ketawaran situ juga ya Mbak itu gak namanya yang punya bukan Islam apa sih syukuran juga enggak kan disitu jadi pabriknya udah lama jadi tinggal garusin aja nempatin kayak gitu soalnya banyak yang keluar masuk-keluar masuk yang lain menarik malongan jadi keluar masuk-keluar masuk kita jadi liru kalau gitu temen-temen jadi seperti itu yang Mbak memang bener sih gitu ya temen-temen jadi saya ingatkan buat kalian temen-temen pekerjanya lebih sama gitu sebelum kita berangkat kerja terus kita memasuk tempat kerja jangan lupa nih temen-temen kita berdoa gitu nah seperti yang Mbak ini seperti Mbak saya lihat nih Mbak ini agamanya kuat ya jadi dia sebelum berangkat dia izin sama orang tua kan gitu ya izin sama orang tua terus berdoa nah jadi seperti itu temen makanya jangan lupa lah berdoa gitu sebelum kita melakukan hal apapun itu ya berdoa gitu insya Allah dengan berdoa itu kita diselamatkan gitu temen-temen dari perbuatan setan-setan seperti itu gitu temen-temen di dalam perjalanan kita juga diberi keselamatan gitu temen-temen jadi sampai disitu ya Mbak ya saya sebulan sebulan doang terus keluar gitu nah yaudah temen-temen mungkin sampai disini dulu ya cerita ini cukup singkat tapi saya bisa apa namanya undang-undang kalian bisa mengerti ya yang diseritakan yang diseritakan Mbak tadi itu pada intinya seperti ini temen-temen segala sesuatu kita mau melakukan sesuatu gitu ya kan kalau bisa kita jangan lupa di hati kita itu ingat kepada Allah gitu ya kan dan selalu lah kita berdoa jangan lupa kita membaca apa TH aja gitu itu udah menjadi kunci menjadi dasar jadi tamen buat diri kita gitu apabila malah sekali mau masuk ke dalam badan kita tubuh kita itu dia tidak bakalan bisa masuk gitu karena kita sudah kunci di diri kita seperti itu temen-temen jadi gitu ya temen-temen kalau sering kematukan kayak apa sih apanya sih yang merenggang oh iya jadi katanya tulang giganya buat jadi sebenarnya enggak kalau menurut pribadi saya seperti ini kebanyakan terjadi orang kesurupan itu dikarenakan dia tidak fokus di dalam melakukan hal sesuatu gitu mau bekerja mau kemana dia enggak fokus jadi pikiran itu kacau gitu dia enggak fokus jadi apa yang dibicarakan sama yang dipikir dengan dia enggak sinkron jadi dia terlalu banyak berkhayal gitu bisa ngamun jorok kali ya eh wicet dah jadi ceritanya gitu enggak jadi biasanya orang-orang yang kena kayak gitu itu orangnya enggak fokus gitu maksudnya lebih banyak ngamun makanya bisa kita punya masalah gitu masalah sekecil apapun kalau bisa kita punya temen diobrolin gitu diobrolin gimana nah siapa tahu dari obrolan itu sama temen kita tuh kita bisa menemukan solusinya gitu itu ya sampai disitu ya mbak yaudah temen-temen sampai disitu dulu kita-kita mengebut apa namanya tragis ya gitu masalahnya di suatu perusahaan bisa kesulapan masalah gitu yaudah terima kasih temen-temen yang sudah nonton dari awal sampai akhir bertemu lagi di next berikutnya jangan lupa subscribe channelnya warung surga like and share channelnya warung surga sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh